Istri Indra Bekti, Aldila Jelita akhirnya memutuskan untuk menjual beberapa aset yang dimilikinya. Aset tersebut berupa perhiasan sampai tas bermerek yang dijual. Hal ini terlihat dalam Instagram stories milik Aldila Jelita. Ia mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah membeli perhiasan dan tas miliknya. Yang kalian lita di luar lebih terlihat, tapi yang di dalam taklah tampak. Kita bisa sayang, Sol. Makasih dermawan yang telah membeli perhiasanku yang tiada bernilai ini, tapi bernilai untuk suamiku Indra Bekti, jelas Aldila Jelita dilihat detik.com, selasa tanggal 3 Januari tahun 2023. Aldila Jelita memperlihatkan salah satu tas bermerek miliknya yang akhirnya dijual untuk menutupi biaya pengobatan Indra Bekti. Sol, tanggiu kalian terbaik demi suami tercinta semangat sehat, sambung Aldila Jelita. Sebelumnya Aldila Jelita memang memutuskan untuk mengadakan penggalangan dana. Hal ini menimbulkan pro kontra karena Indra Bekti dianggap salah satu selebriti yang memiliki banyak pekerjaan. Adik Indra Bekti, cipta, mengatakan pihak keluarga memang belum tahu soal penggalangan dana yang dilakukan Aldila. Ia pun menjelaskan mereka juga tak tahu kondisi keuangan pasangan tersebut. Kalau keluarga besar balik lagi menanggapinya kita upayakan yang terbaik buat Mas Indra. Kemudian kalau masalah ini lebih kerana pribadinya Dila dan Bang Indra, kita nggak bisa ikut campur, karena belum ada duduk bareng. Boleh nggak nih kalau gue menggalang dana itu belum ada. Waktu itu sih kalau obrolan untuk masalah ini berkompromi itu nggak ada. Dia waktu itu memang pernah menyampaikan, tapi balik lagi yang tahu kondisinya perekonomiannya ya Dila dan Bekti sendiri.